Konsistensi dan ketekunan adalah dua sifat penting yang berperan dalam mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Keduanya berkaitan erat dengan kemampuan untuk tetap berkomitmen pada tujuan dan tugas, meskipun menghadapi tantangan dan rintangan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kedua sifat ini dan bagaimana mengembangkannya. Konsistensi Konsistensi adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang sama secara teratur dalam jangka waktu yang panjang. Ini melibatkan penetapan rutinitas dan kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang. Pentingnya konsistensi Satu, membangun kebiasaan positif. Konsistensi membantu dalam membentuk dan memperkuat kebiasaan positif yang mendukung pencapaian tujuan. Dua, meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan tugas secara konsisten, kita dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tiga, mencapai hasil yang stabil. Konsistensi memastikan bahwa usaha kita terus-menerus memberikan hasil yang diharapkan. Empat, meningkatkan kredibilitas. Dalam konteks profesional, konsistensi dalam kinerja meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas di mata orang lain. Cara mengembangkan konsistensi Setetapkan tujuan yang jelas Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus untuk tindakan kita. Dua, buat rencana dan jadwal. Rencana yang rinci dan jadwal yang teratur membantu memastikan bahwa kita tetap pada jalur yang benar. Tiga, mulai dengan langkah kecil. Memulai dengan tugas-tugas kecil dan mudah dicapai membantu membangun momentum. Gunakan pengingat dan alat bantu. Pengingat, aplikasi, dan alat bantu lainnya dapat membantu menjaga konsistensi dalam menjalankan tugas. Lima, evaluasi dan sesuaikan. Secara berkala, evaluasi kemajuan dan buat penyesuaian yang diperlukan untuk tetap konsisten. Ketekunan Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap bertahan dan terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan dan kegagalan. Ini mencakup keberanian untuk tidak menyerah dan terus mencoba hingga mencapai tujuan. Pentingnya ketekunan Mengatasi rintangan Ketekunan memungkinkan kita untuk mengatasi rintangan dan kesulitan yang muncul di sepanjang jalan. Dua, mencapai tujuan jangka panjang. Ketekunan diperlukan untuk mencapai tujuan besar yang membutuhkan waktu dan usaha yang panjang. Tiga, belajar dari kegagalan. Ketekunan mengajarkan kita untuk melihat kegagalan sebagai peluang belajar dan bukan sebagai akhir dari usaha. Empat, meningkatkan ketahanan mental. Ketekunan membantu dalam membangun ketahanan mental yang kuat, yang penting untuk menghadapi tantangan hidup. Cara mengembangkan ketekunan, sedu, tetap fokus pada tujuan. Mengingatkan diri sendiri tentang tujuan akhir membantu mempertahankan motivasi. Dua, berpikiran positif. Sikap positif membantu dalam melihat peluang dalam setiap tantangan dan tetap termotivasi. Tiga, bagi tujuan menjadi tahapan kecil. Mencapai tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai secara bertahap. Membantu membangun kepercayaan diri dan momentum. Empat, cari dukungan dan inspirasi. Mendapatkan dukungan dari orang lain dan mencari inspirasi dari cerita sukses dapat membantu menjaga semangat. Lima, pelajari dan adaptasi. Belajar dari kegagalan dan beradaptasi dengan pendekatan baru jika diperlukan membantu dalam terus maju. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu, di tempat kerja. Konsistensi dalam melakukan tugas harian dan ketekunan dalam menghadapi tantangan proyek membantu dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pengembangan karir. Konsisten dalam kinerja dan tekun dalam mengejar peluang pengembangan diri dapat membawa kemajuan karir yang signifikan. Duh, dalam pendidikas. Konsistensi dalam belajar setiap hari dan ketekunan dalam mengatasi kesulitan akademik membantu mencapai prestasi akademik yang tinggi. Proyek penelitian. Konsistensi dalam penelitian dan ketekunan dalam menghadapi kegagalan eksperimen membantu dalam mencapai kesimpulan yang valid. Di dalam kehidupan pribadi, kesehatan dan kebugaran. Konsistensi dalam rutinitas olahraga dan ketekunan dalam menghadapi tantangan kesehatan membantu mencapai tujuan kebugaran. Hubungan pribadi. Konsistensi dalam komunikasi dan ketekunan dalam mengatasi konflik membantu memperkuat hubungan. Dalam komunitas, kegiatan sosial. Konsistensi dalam partisipasi kegiatan sosial dan ketekunan dalam mengatasi tantangan komunitas membantu dalam mencapai tujuan bersama. Proyek pengembangan. Konsistensi dalam implementasi proyek komunitas. Dan ketekunan dalam menghadapi hambatan membantu dalam pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan. Konsistensi dan ketekunan adalah dua kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengembangkan dan menerapkan kedua sifat ini, kita dapat mengatasi tantangan, membangun kebiasaan positif, dan mencapai tujuan jangka panjang dengan lebih efektif. Melalui penerapan langkah-langkah dan strategi yang tepat, konsistensi dan ketekunan dapat menjadi bagian integral dari pendekatan kita terhadap tugas dan tujuan, membantu kita meraih keberhasilan yang berkelanjutan. Demikian, semoga bermanfaat.